Sejumlah pedagang di Pasar Bahuntung Tanjung menawarkan busana muslim wanita dengan mode syarii. Hal ini dikarenakan masyarakat saat ini jenderung menyukai mode syarii dibandingkan dengan mode ketat ataupun jilpa pendek. Kalau di sini lah sejenis syarii, syarii-syarii-nya Arnese, Kadiken, Oris, banyak juga yang merek lain, Yosako. Jadi yang jenis syarii yang banyak diketujui orang bulawah ini lah? Kurang masih, kemarin itu masih geren-geren, kayak belum berkerudung yang panjang-panjang ini. Kalau sekarang kan syarii-syarii lagi musimnya. Ditambahkan herliana, penjualan busana muslim syarii selalu ramai di cari pembeli. Bahkan hasil penjualan per hari khusus untuk busana muslim syarii mencapai 5 juta lebih. Selain mode syarii, mode busana label artis papan atas juga menjadi tren di lebaran kali ini. Jika sebelum-sebelumnya Kapten Syahrini saat ini busana gamis sabian menjadi tren khususnya di kalangan kaum remaja.